Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan Selamat datang ke Channel Vales Lifestyle Sebelum ini kita digemparkan dengan Keputusan-keputusan SPRM Berkaitan dengan siasatan terhadap pemimpin bersatu Dan akhirnya Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin Ataupun Mahyadin Ataupun Abah Telah menerima tujuh pertuduhan di mahkamah Dan sebelum ini juga Muhyiddin Yassin sendiri Meminta untuk empat pertuduhan diketepikan Namun yang timbul lagi hari ini Ini berkaitan dengan Nama bekas Menteri Keuangan juga Yaitu Lim Guan Eng Dan berkaitan dengan pembatalan Satu daripada tujuh pertuduhan Jadi sebelum ini juga Kita mendengar Tujuh pertuduhan yang Diterima Muhyiddin Yassin Dan terdapat beberapa isu Di antara Muhyiddin Yassin Dan juga Lim Guan Eng Hari ini saudara-saudara Entry Twitter dari Raja Petra bin Raja Kamaruddin Dalam entry Captionnya bertulis Charge salah guna kuasa terhadap Muhyiddin Terhadap Muhyiddin Yassin Mungkin digugur Guan Eng sahkan Pembatalan teks Exempt Yayasan Al-Bukhari Tidak berlaku Jadi Muhyiddin Tidak sambungnya semula Nah itu menurut Kenyataan dari Raja Petra bin Raja Kamaruddin Menerusi Captionnya Dengan sebuah gambar Sebuah gambar Yang Menunjukkan Sebuah tajuk panas Yaitu Revocation of Yayasan Al-Bukhari Text Exemption status Untrue Say Slim Jadi saudara-saudara Kita juga pernah mendengar Di dalam artikel sebelum ini Dimana Muhyiddin Yassin Cabar Guan Eng Jelas Punca Pengecualian Cukai Yayasan Al-Bukhari Dihentikan Jadi Seperti yang kita tahu Raja Petra bin Raja Kamaruddin Kita dapat lihat Beliau Sekarang adalah Macai Perikatan Nasional Ataupun Pengikut Perikatan Nasional Penyokong Pendukung PN Pendukung Mahyadin Dan dengan Kenyataannya bahawa Charge Salah guna kuasa Terhadap Muhyiddin Yassin Mungkin digugur Adakah Anda semua Yang menonton video ini Anda setuju Sekiranya Di dalam Tujuh pertuduhan Muhyiddin itu Tujuh pertuduhan Yang diterima oleh Mahyadin Bakal digugurkan Bakal digugurkan Salah satunya Ataupun mungkin Lebih dari satu Seperti yang kita tahu Tujuh pertuduhan ini Diterima oleh Muhyiddin Yassin Berkaitan dengan Rasuah Pengubahan Wang Haram Jadi Saudara-saudara Madaka Relevennya Muhyiddin Yassin Untuk digugurkan Maafkan saya Untuk Case Ataupun Pertuduhan yang Diterima Beliau Hari ini Untuk digugurkan Tidakkah itu Akan menjadi Satu Tanda aras Yang negatif Kepada Pemimpin-pemimpin Akan datang Yang mungkin Juga akan Dituduh Di mahkamah Diterima Pertuduhan Di mahkamah Sekiranya Tiba-tiba Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Akan Salah satu Pertuduhan Yang diterimanya Hari ini Akan digugurkan Jadi Di dalam Artikel sebelum ini Juga Presiden Bersatu Tansri Muhyiddin Yassin Tidak akan Membuat Permohonan Maaf Terhadap Pengurusi DAP Lim Guan Eng Yang dikaitkan Dengan isu Cukai Yayasan Al-Bukhari Ketika beliau Menjadi Menteri Keuangan Sebaliknya Muhyiddin Yassin Mencabar Guan Eng Untuk Menjelaskan Perkara Berhubung Cukai Itu Kerana Maklumat Yang diperoleh Beliau Adalah Sahih Jadi Adakah Di sini Bermakna Muhyiddin Yassin Berkaitan Dengan Charge Salah Guna Kuasa Terhadap Muhyiddin Yassin Menurut Raja Petra Mungkin Digugurkan Jadi Saudara-saudara Apa komen Anda Tuan-tuan dan Papuan Terus Saudara-saudara Malaysia Digemparkan Lagi Dengan Sebuah Lagi Artikel Yang Panas Ini Kali Berkaitan Satu Lagi Rasuah Yang Berjumlah RM15 Juta Dan Yang Mengejutkan Di dalam Artikel Panas Ini Yang Mengaitkan Nama Ketua Pembangkang Yaitu Hamzah Zainuddin Sendiri Ini Berkaitan Dengan Sebuah Artikel Panas Yang Bertajuk Datuk Seri Dituduh Minta Terima Rasuah RM15 Juta Dapatkan Projek KDN Dalam Bertikel Ini Seorang Pengarah Syarikat Bergelar Datuk Seri Didakwa Di Mahkamah Session Hari Ini Atas Pertuduhan Meminta Dan Menerima Rasuah Yang Berjumlah RM15 Juta Bagi Mendapatkan Projek Agensi Di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN Pada Tahun 2021 Di mana Ia adalah Sebagai Dorongan Untuk Seorang Pegawai Badan Awam Iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin Yang Juga Menteri Di dalam Negeri Ketika Itu Untuk Membantu Syarikat Itu Mendapatkan Apa-apa Projek Milik Agensi Di bawah KDN Pada Jun 2021 Ini Satu lagi Isu Tergempar Yang Pasti Menggemparkan Seluruh Perikatan Nasional Disebabkan Melibatkan Nama Salah Seorang Pemimpin Tertinggi Perikatan Nasional Dan Bersatu Oke Baik Saudara-saudara Tuan-tuan Dan Pembangsa Sebelum Saya Meneruskan Isu Panas Ini Saya Meminta Sebaik Anda Untuk Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Anda Dipersilakan Untuk Share Video Ini Dan Tekan Butang Subscribe Dalam Artikel Panas Ini Tertuduh Datuk Seri Sim Cuh Tiam Yang Berumur 54 Tahun Mengaku Tidak Bersalah Selepas Pertuduhan Dibacakan Terhadapnya Di hadapan Hakim Rozina Ayum Bagi Pertuduhan Pertama Cuh Tiam Didakwa Meminta Wang Suapan Berjumlah RM 15 Juta Daripada Pengarah Urusan Asia Coding Center Sendirian Berhad HEP Kim HONG Melalui Syed Abu Zafran Syed Ahmad Pada Jun 2021 Ia Sebagai Dorongan Untuk Seorang Pegawai Badan Awam Yaitu Datuk Seri Hamza Zainuddin Yang Juga Menteri Dalam Negeri Ketika Itu Untuk Membantu Syarikat Itu Mendapatkan Apa-apa Projek Milik Agensi Di Bawah KDN Pada Jun 2021 Bagi Tiga Lagi Pertuduhan Beliau Didakwa Menerima Rasuah Masing-masing Berjumlah RM 3.5 Juta RM 5.5 Juta Dan RM 6 Juta Daripada Kim HONG Sebagai Dorongan Untuk Hamza Membantu Mendapatkan Projek Milik Agensi Di bawah KDN Antara 19 Hingga 30 Julai 2021 Kesemua Empat Pertuduhan Berkenaan Dilakukan Di Solaris Dutamas Jalan Dutamas 1 Di sini Cutiam Didakwa Mengikut Seksyen 16 Dalam Kurungan A Dalam Kurungan B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 Akta 6 94 Yang Boleh Dihukum Di bawah Seksyen 24 Dalam Kurungan 1 Akta Sama Jika Sabit Kesalahan Beliau Boleh Dipenjara Tidak Melebihi 20 Tahun Dan Denda Tidak Kurang Daripada 5 Kali Ganda Jumlah Atau Nilai Soapan Atau RM 10 000 Mengikut Mana-mana Yang Lebih Tinggi Pendakwaan Dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garim Manakala Tertuduh Diwakili Tiga Peguam Yaitu Low Weilok Hanah Kam Dan Kay Weilon Dalam Hujab Pendakwaan Ahmad Akram Memaklumkan Kesalahan itu Tidak Boleh Dijamin Mahkamah Kemudian Membenarkan Tertuduh Dikat Jamin RM 1 Juta Dengan Seorang Penjamin Tempatan Serta Syarat Tambahan Yaitu Menyerahkan Pasport Kepada Mahkamah Dan Melaporkan Diri Di Pejabat SPRM Jadi Saudara-saudara Tuan-tuan Bapak Bagi saya Ini Satu lagi Isu Panas Berkenaan Dengan Rasuah RM 15 Juta Dan Ini Juga Melibatkan Seorang Pegawai Badan Awam Yaitu Datuk Seri Hamzah Zendrin Yang Juga Menteri Dalam Negeri Ketika Itu Jadi Saudara-saudara Apa Komen Anda Terus Kamu Sama Di Dalam Channel Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Seterusnya